Yang terhormat, Ibu, Bapak, dan para hadirin yang kami muliakan, para pemilik dan pemelolaan merk di Indonesia, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, selamat datang dan terima kasih telah hadir di acara kita pada malam ini. yaitu Indonesia's Top 100 Most Valiable Brand 2015. Para hadirin semuanya, program Indonesia's Top 100 Most Valiable Brand 2015, ini merupakan sebuah hasil studi dari brand finance yang di Indonesia bekerjasama dengan majalah SWAT dan ditukung oleh Weir Group. Brand finance adalah konsultan yang khususkan diri di bidang brand valuation dan strategi yang berdiri pada tahun 1996, berkantor pusat di London, dan memiliki cabang lebih dari 20 negara. Pada hadirin semuanya, malam ini juga hadir bersama kita Mr. Samir Dixit, beliau adalah Direktur Pengelola Brand Finance Asia Pasifik, bersama timnya dari Singapura. Itu Mr. Samir Dixit, Managing Director Brand Finance Asia. Indonesia, on behalf of SWAT Magazine, I would like to welcome you on our program this evening. Indonesia's Top 100 Most Valiable Brand 2015. I would like to give you our warm greeting and appreciation of your effort to come long way from Singapore to present in this beautiful moment. And thank you for our partnership. Para hadirin semuanya, Indonesia's Top 100 Most Valiable Brand 2015, ini pada dasarnya adalah sebuah penghargaan kepada merek-merek produk dan merek perusahaan dengan nilai valuasi tertinggi di Indonesia, khusus untuk perusahaan publik ya, berdasarkan studi hasil kerjasama brand finance dan majalah SWAT. Studi tentang Indonesia's Top 100 Most Valiable Brand 2015, ini baru mulai kita jalankan sejak 2 tahun yang lalu ya, yang secara konsisten insya Allah nanti akan kami jalankan dari tahun ke tahun secara berkesenampungan. Hasil studi ini juga sudah kami kupas sebagai cover story di majalah SWAT, yang sudah terbit, yang sore ini nanti juga akan kami bagikan kepada ibu dan bapak. Para hadirin semuanya, kenapa kami dari majalah SWAT merasa perlu melakukan studi Indonesia Top 100 Most Valiable Brand 2015? Ini apa sebetulnya manfaatnya bagi para pemilik merek, bagi konsumen, bagi dunia bisnis, dan juga bagi Indonesia? Pertama, dengan melakukan studi ini, kita tentu saja akan dapat mengetahui berapa sebenarnya nilai merek suatu produk atau perusahaan. Hal ini penting untuk diketahui, karena salah satu investasi besar kita di perusahaan adalah untuk membangun merek produk dan perusahaan kita. Ini supaya merek kita dikenal dan terbangun reputasinya, dan merek kita selalu melekat di hati para pelanggan kita, dan semua target market kita, dan tentu saja juga semua stakeholders kita. Upaya ini tentu membutuhkan investasi yang sangat besar, juga dibutuhkan strategi yang efektif, juga energi, dan tentu saja juga waktu. Dan brand yang kuat jelas sangat terkait dengan keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi secara logis, tentu kita ingin mengetahui sebetulnya berapa nilai merek produk atau merek perusahaan kita, setelah kita melakukan berbagai upaya-upaya tadi. Kemudian manfaat yang kedua, ini dengan mengetahui brand value merek kita, ini kita tentu akan dapat mengetahui perbandingan nilai merek kita dibandingkan enterprise value perusahaan kita. Apakah rasio brand value kita sudah pas dibandingkan enterprise value kita? Dan hal ini tentu sangat strategis diketahui jika kita misalnya akan melakukan kerjasama dengan calon mitra, akan melakukan merger, akan mengundang investor, akan melakukan fundraising, dan sebagainya. Kemudian manfaat ketiga, dengan mengetahui nilai brand kita, artinya kita dapat mengetahui posisi brand value produk atau perusahaan kita. Dan dengan mengetahui nilai dan posisi brand value produk atau perusahaan kita, kita mestinya akan dapat mengelola brand kita dengan lebih baik lagi, supaya kita dapat terus meningkatkannya dan terus memperkuat brand kita. Dan kalau kita memiliki brand value yang tinggi, maka perusahaan akan berpotensi dapat memaju pertumbuhan bisnisnya. Artinya brand yang kuat tadi dapat kita jadikan alat untuk kegiatan-kegiatan yang lain, dengan cara misalnya kita melakukan brand extension ke kategori produk atau segmen produk yang lain. Kemudian manfaat yang keempat, merek yang kuat juga akan berdampak pada nilai perusahaan atau enterprise value. Karena merek yang kuat akan menambah tingkat kepercayaan para investor, yang pada gilirannya juga akan mendorong harga saham menjadi naik, dan juga akan membuat perusahaan dianggap memiliki prospek dan masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian manfaat yang kelima, ya seperti kita ketahui, negara kita masih memerlukan lebih banyak lagi merek-merek yang bernilai tinggi, yang sangat diperlukan bagi perkembangan bisnis dan perekonomian negara. Yang ujung-ujungnya hasilnya juga akan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Sebagai ilustrasi, negara-negara yang memiliki merek-merek yang kuat, seperti Korea Selatan misalnya, yang memiliki merek kuat seperti Samsung, Hyundai, dan LG, itu negara, bangsa, dan masyarakatnya sudah merasakan manfaat dengan adanya merek-merek kuat yang dimiliki oleh negaranya. Para diri semuanya, ini berkaitan dengan studi yang sudah kami lakukan, ini kami atas nama penyelenggara, pada acara malam ini, yaitu kami dari brand finance dan majalah swan, kami mengucapkan selamat dan bangga atas prestasi ibu dan bapak dalam melola dan mengembangkan dan terus memperkuat merek-mereknya. Ini tentu sebuah effort yang luar biasa, sehingga merek produk dan merek perusahaan bapak akhirnya dapat termasuk dalam top 100 merek-merek yang paling berlilai tinggi di Indonesia. Sekali lagi, selamat. Dengan senantiasa membangun merek-mereknya, ini artinya bapak ibu juga sudah berkontribusi besar bagi perusahaan, juga memberikan nilai tambah bagi konsumen, dan yang penting juga secara makro dapat berkontribusi bagi perkembangan dunia bisnis di negeri kita. Para diri, jadi sekali lagi selamat, dan kami akan terus mendukung, mensupport kinerja merek-merek produk dan perusahaan bapak ibu, agar bisa terus berkembang dengan kokok, dan makin bermanfaat bagi konsumen dan masyarakat. Pada kesempatan ini, nanti seperti tadi juga sudah disampaikan, nanti juga akan ada pembicaraan dari dua merek, yang mereknya termasuk bernilai paling tinggi, yaitu nanti pembicaraan kita malam ini adalah yang pertama Bapak Muhammad Awaludin, beliau adalah Director of Enterprise and Business Services dari PT Telekomunikasi Indonesia, dan kemudian yang kedua nanti Bapak Riki Afrianto, ini Global Marketing Director Mayora Group, jadi kami yakin nanti presentasi pengalaman dari Pak Awal dan Pak Riki dalam terus mempertinggi nilai mereknya, dan juga nilai merek produk dan nilai merek perusahaan, Telkom dan Mayora, tentu nanti ini adalah pengalaman yang bagus sekali untuk kita pelajari bersama, sehingga kita semua nanti dapat menarik manfaat untuk juga terus memperkuat merek produk dan merek perusahaan kita. Kemudian terima kasih juga akan mengucapkan kepada mitra kami yang memiliki misi yang sama untuk terus mendukung perkembangan dunia bisnis di Indonesia, yaitu tim dari Brand Finance Singapura dan Indonesia, serta dari Weir Group. Terima kasih juga akan mengucapkan kepada para pendukung acara malam ini dan atas kehadiran Ibu Bapak semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat menikmati acara berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.